Intro 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 Kegiatan percepatan Percepatan vaksinasi terus digenjot oleh Kepala Puskesmas Air Raso didampingi Kepala Desa Seimeranti. Percepatan vaksinasi terus digenjot di wilayah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sehingga mencapai 92 persen. Hal ini dilakukan agar masyarakat Desa Seimeranti terhindar dari penularan COVID-19. Kepala Puskesmas Air Raso Dr. Kirtawur Siregar, saat ditemui di tempat bertugas di Desa Seimeranti, hari Selasa 4 Januari 2022 mengatakan, kegiatan percepatan vaksinasi dilakukan di 4 titik dengan vaksin Sinovac dan AstraZeneca, dilayani dengan dosis 1 dan 2 dalam kapasitas 1000 vaksin. Tujuan vaksinasi yaitu, untuk mengurangi angka pesakitan dan kematian. Untuk itu vaksin ini harus bisa mencapai 92 persen agar terbentuk herd immunity di masyarakat Desa Seimeranti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang, dok! Selamat siang, wad! Kalau boleh tahu dengan siapa nih dok? Nama dokter nih? Saya dokter Mertawan Siregar, kita dari Puskesmas Air Raso. Kalau boleh tahu pak, ini vaksin keberapa nih pak? Ini vaksin pertama kita pak, bekerja sama dengan Deli ya pak ya, dari dari Deli. Kira-kira yang di vaksinkan ada berapa nih pak? Untuk saat ini berkisar 50 masih. 50 pak ya? Ya, berkisar 50 orang. Vaksin apa aja pak namanya pak? Yang kita pakai saat ini ada silopak ini ya pak ya? Sama sinopak. Silopak aja pak? Iya, tadi ada AstraZeneca. Lalu ada 10 orang. Terima kasih pak ya. Iya. Maaf pak, selamat siang. Selamat siang pak. Nah, dengan bapak siapa nih pak? Dengan bapak Munawar Munawar Solis. P.J. Kepala Desa Semeranti, Kabupaten Labuan Bapak Selatan. Nah, ini kegiatan Allah? Nah, hari ini kita melaksanakan program nasional yaitu vaksinasi COVID-19. Nah, jumlah warga yang udah kita di desa Semeranti ini sekitar 92% sudah melaksanakan vaksinasi untuk jenis vaksin yang kita laksanakan. Ada tiga jenis vaksin. Yang pertama itu adalah Moderna, kemudian Sinopak, kemudian AstraZeneca. Jadi, harapan kita vaksinasi ini akan maksimal untuk ke depannya dan membawa desa Semeranti terlebih luas untuk Indonesia bebas dari COVID-19. Terima kasih pak. Reporter Palapat TV Sujiono mengabarkan. Terima kasih pak.